Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 8 Semoga hari ini kalian tetap semangat dalam menjalankan tugas kalian yaitu belajar Dan selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada Hari ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi bahasa Jawa kemarin tentang iklan Utoho Pariworo Silahkan dipersiapkan buku dan LKS-nya Jika ada yang kurang kalian mengerti silahkan dicatat kemudian ditanyakan Pertama yang saya sampaikan yaitu tentang media periklanan yang kemarin belum tersampaikan Media periklanan itu ada tiga yaitu media cetak, elektronik, dan media luar ruangan Pasti kalian sudah mengerti tentang media cetak ya Seperti koran, majalah, dan lain sebagainya Itu kan mesti ada iklannya Terus yang kedua media elektronik Media elektronik itu ada televisi, HP, radio, dan lain sebagainya juga Itu kalian juga bisa menyampaikan iklan atau menyampaikan pariwara atau sponsor ya Kalau orang jawab menyebutnya Itu dalam media elektronik Dan pasti kalian sudah sering melihat bentuk iklan yang ada di media elektronik Dan yang ketiga media luar ruangan Media luar ruangan itu seperti tempat umum Terus apa namanya Ya terutama tempat umum itu ya Seperti rumah sakit, bank, pasar, dan lain sebagainya Itu yang disebut dengan media luar ruangan Unsur kebahasaan teks iklan 7. Bosone kudunari kawet gatening konsumen atau masyarakat Jadi bahasanya harus bisa menarik perhatian konsumen atau masyarakat 8. Loro bosone gampang dieling-eling Bahasanya harus mudah diingat Jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan sulit diingat Terlalu bosone bisa digawai masyarakat Meyakinkan Atau membuat masyarakat percaya Serta gawai penasaran Itu unsur kebahasaan dalam teks iklan Jadi bahasa-bahasanya itu harus sesimpel mungkin Semenarik mungkin Semudah mungkin untuk diingat Serta membuat masyarakat itu menjadi penasaran Sehingga masyarakat mau menggunakan produk yang kita iklankan Atau produk yang kita tawarkan Itu maksudnya Selanjutnya yaitu tentang kaedah penulisan teks iklan Maksudnya Seorang penulis iklan atau pembuat iklan Iklan harus bisa membuat masyarakat itu tertarik Atau terkesan Apabila melihat iklan itu Meskipun hanya satu kali Itu maksudnya Terus Loro Bisa gawai penasaran atau pemikinan Jadi seorang pembuat iklan Harus pintar-pintar membuat orang lain penasaran Agar tertarik menggunakan produk yang kita tawarkan Teluk Bisa tidak ada lagi Yang mau kegelem melakukan Apa yang dikare pakai iklan Ya itu Jadi Bisa membuat Bisa mempengaruhi pembaca Agar melakukan Apa yang diinginkan oleh si pembuat iklan Itu maksudnya Langkah-langkah Tulis pariworo Utawa iklan Jadi Kalian harus menentukan dulu Barangnya itu Apa Bentuknya Bentuk minuman Makanan Atau yang lain Terus Bentuk jasa Itu harus ditentukan dulu Kalau tidak ada barang atau jasa Yang dibuat bahan Suatu iklan itu Tidak akan berjalan Lancar Suatu iklan Tidak akan jadi Secara Maksimal Terus Loro Nom tak ake Ancas Lan sasaran barang Utawa jasa Sintitawa ake Jadi menentukan tujuan Dan sasaran Untuk Kepada siapa Barang ini ditujukan Tujuannya untuk apa Kan gitu Harus menentukan tujuan Dan sasarannya terlebih dahulu Teluk Goleh ide penyajian Jadi harus mencari ide Ini cara penyajiannya itu Dalam bentuk apa Disampaikan di media elektronik Di media cetak Atau di luar ruangan Ini yang cocok Itu harus dicari dulu Ide nya Terus keempat Goleh sing bakal Digunakan Jumbo Karena ancas Selan Sasaran Lima Gawes slogan Kan unik Lanarik Kegatan Jadi dalam iklan itu Harus disertai slogan Yang unik Yang berbeda Dengan Yang lainnya Itu biasanya Bisa menarik Perhatian Masyarakat Untuk lebih jelasnya Kita sambil belajar Membaca Di LKS Halaman Di halaman 53 Lan 54 Duh Kalian harus juga Membaca di LKS Halaman tersebut Jika nanti Ada penyampaian saya Yang kurang jelas Bisa ditanyakan Melalui Penjelasan-penjelasan Atau ditambah Melalui Penjelasan Penjelasan Di LKS Halaman tersebut Nah selanjutnya Babakan Atau bagian Yang perlu Diperhatikan Perlu di-GTAK Suroso Utawa isi pariworo Dalam aspek Suroso Utawa isi pariworo Yaitu Kudu Objektif Lanjujur Kudu Objektif Lanjujur Itu tidak Memihak Orang lain Atau orang yang dekat Atau yang bersifat terbuka Terus Dua Cekak Lan ceto Singkat Lan padat Terus Yang C Dudut Ati Utau Narik Kawikaten Menarik perhatian Jadi isi iklan Utawa pariworo Itu harus menarik Perhatian Masyarakat Supaya Masyarakat Penasaran Sehingga Menggunakan Produk Yang kita Niklankan Atau kita Yang kita Tawarkan Tadi Terus yang D Orang Nyinggung Mung Niyo Itu yang utama Tidak Menyinggung Orang lain Jadi membuat Iklan Itu tujuannya Tidak Menyinggung Orang lain Terus dari Aspek Boso Boso Kan Kaguna Ake Sajroning Iklan Boso Ini Kudulugas Terus Gampang Dimangertan Narik Kawikaten Isi Ninyoto Jadi isinya Itu bersifat Nyata Fakta Sifat Mengajak Ngajak Sifat Itu Ngajak Ngajak Atau Memengaruhi Itu Yang harus Diperhatikan Dalam Bagian Yang perlu Diperhatikan Dari Dua Aspek Dari Aspek Suroso Boso To Isi Dan Aspek Boso Kan Diguna Ake Insajroning Iklan Alhamdulillah Hira Alamin Penyampaian Halaman 54 Itu Harus Dibaca Juga Jangan Sampai Kalian Hanya Melihat Video Materi Ini Saja Tanpa Membaca Di LKS Oke Materi Materi Bahasa Jawa Kelas 8 Di semester 1 Ini Sudah Tersampaikan Semua Jika Ada materi Yang Belum Kalian Mengerti Atau Belum Jelas Silahkan Ditanyakan Tetapi Harus Didampingi LKS Ya Harus Dibaca Juga Atau Dibaca Terlebih Dulu LKS Sebelum Ditanyakan Untuk Pertemuan Selanjutnya Itu Saya Akan Memberikan Latihan Soal Sampai Menjelang Waktu PAS Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh